Banyak pihak yang membela kerumunan yang dipicu oleh kedatangan Pak Jokowi ke Maumere, Sika NTT, beberapa waktu yang lalu. Itu yang mereka mengatakan ini adalah kerumunan yang tercipta karena spontanitas warga, sehingga bukan merupakan kesalahan presiden, tapi merupakan kesalahan protokolir istana yang tidak mengantisipasinya dengan baik. Poin gue adalah pembelaan-pembelaan seperti ini tidak akan bisa memperbaiki situasi justru kalau dipaksakan akan merusak kredibilitas Presiden Jokowi di hadapan publik. Karena masyarakat melihat ada ketidak konsistenan antara konsen Pak Jokowi mengenai protokol kesehatan dengan apa yang beliau lakukan di lapangan. Bagaimana dengan kemuran akhir-akhir ini, Be? Gini-gini, kerumunan itu berbeda dengan kerumunan. Belum tentu sebuah kerumunan itu berarti kerumunan. Dan belum pas artinya atau belum bisa disesuaikan kalau kerumunan itu adalah kerumunan. Satu kerumunan bisa diartikan sebuah kerumunan, tapi belum tentu itu sebuah kerumunan. Kalau kerumunan itu bisa dipastikan kerumunan kalau dia adalah sebuah kerumunan. Jadi belum tentu sebuah kerumunan itu berarti kerumunan. Lu aja kerumunan sendiri. Halo guys, kita ketemu lagi malam ini di Highlight. Tempat Kita Nongkrong Santai, edisi hari Kamis 25 Februari 2021. Kalau lu lihat ya, satu atau dua hari belakangan ini orang masih ngomongin tentang kerumunan. Makanya tadi di awal gue puterin video, Babe Haikal lagi pusing mendefinisikan kerumunan. Mungkin kalau lu nonton videonya Babe Haikal itu lu jadi inget Pak Mahfud MD, ya gak sih? Karena kita ini publik pernah dibikin pusing sama Pak Mahfud. Waktu Pak Mahfud menjelaskan apa bedanya pelanggaran HAM dengan pelanggaran HAM yang bukan pelanggaran HAM. Masih inget gak sih lu? Nah ini Babe Haikal kayaknya lagi impersonate ya. Kayak komika juga. Tapi topiknya adalah tentang kerumunan ya. Kenapa Babe Haikal ngomong kerumunan? Ya karena lu tahu ya satu dua hari kemarin itu Pak Jokowi kan ke NTT ya. Tepatnya ke Maumere, Kabupaten Sika untuk meresmikan satu bendungan yaitu bendungan Napun GT namanya di sana. Nah persoalannya adalah ketika Presiden datang ya. Dengan mobil kepresidennya tentunya ya. Mobil kepresidenan maksud gue. Itu masa yang menyambut luar biasa, berjubel, padat banget. Gak usah ngomong prosedur kesehatan di situ. Ya kita lihat ya karena mobilnya ada sunroofnya, Pak Presiden keluar dari sunroof itu. Kemudian melambai-lambaikan tangan ya kepada masyarakat yang mengelulukan beliau. Dan kalau kita cermat juga kita akan ngeliat Pak Presiden sempat beberapa kali melemparkan souvenir. Yang tentu saja disambut dengan sangat antusias oleh masa yang berkerumun itu. Orang jadi bertanya-tanya, loh apakah di NTT tidak ada COVID? Nah itu kan pertanyaannya ya. Karena jelas apa yang kita lihat ini melanggar prokes gitu ya. Ini kerumunan Habib Rizik. Ini kerumunan Jokowi Dodo. Beliau ulama. Beliau presiden. Beliau sekarang masuk penjara gara-gara kerumunan. Kalau beliau ini, gak tahu. Nah ini salah satunya lo lihat ya. Ada netizen yang di TikTok kemudian membandingkan antara kerumunannya Pak Jokowi yang kemarin mau mere itu dengan kerumunannya HRS. Yang kayak gini banyak, ini cuma salah satu aja. Nah guys tentu saja kalau ada yang gini-gini di istana gak tinggal diam ya. Ada Pak B. Mahmudin, beliau ini adalah deputi protokol pers dan media dari Sekretariat Kepresidenan. Itu mengatakan bahwa apa yang tertangkap di video dan kemudian viral tadi, ini sebenarnya satu hal yang merupakan kejadian spontanitas. Jadi artinya tidak direncanakan. Ya masuk akal sih ya, presiden datang, rakyat menyambut antusias dan kerumunan masa itu udah gak bisa lagi dicegah. Nah kira-kira gitu ya kata Pak B. Mahmudin. Dan kalaupun presiden nampaknya melayani tadi ya, dengan melambaikan tangan, menyapa masyarakat, yaitu sebagai bentuk penghormatan presiden saja kepada masyarakat yang sudah menyambut beliau. Nah guys, ternyata kemudian juga ya, beberapa pembelaan itu muncul terhadap kondisi tadi ya. Misalnya saja ya, itu dari Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia ini kan punya Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh Profesor Zubairi Jurban. Nah beliau mengatakan, kejadian ini, ini bukan merupakan kesalahan dan tanggung jawab presiden, tapi merupakan kesalahan dan tanggung jawab dari protokoler istana, yang semestinya mengatur sedemikian rupa, supaya kerumunan itu tidak terjadi. Nah yang aneh, yang menurut gue menarik, Pak Zubairi Jurban mengaku bahwa beliau sebenarnya belum lihat tuh videonya dan belum baca beritanya. Jadi waktu dimintanya komentar itu belum lihat. Unik juga ya, belum lihat terus berani komentar. Nah yang lain lagi, ini menarik juga ya guys ya, salah satu, apa namanya, pesohor lah ya, influencer-influencer. Dokter Tirta, itu komentar. Kita tonton dulu ya videonya. Dokter Tirta, gimana sih komentarnya mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Jokowi Dodo. Jadi gini, Pak Presiden Jokowi Dodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik masa. Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Lelintar. Dok, saya ketika Jumatan rame banyak yang minta foto. Nah hal ini tentunya, satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, saya dan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang. Tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Tetap sehat, tetap semangat. Ya kalau kita lihat guys, isi komentar dari Dr. Tirta itu senada dengan yang disampaikan tadi oleh Prof. Zubairi Jurban ya. Intinya ini adalah kesalahan dari protokoler istana. Yang tidak mencegah, yang tidak kemudian mengantisipasi kerumunan tadi sehingga terjadi. Dan Dr. Tirta mengatakan, dengan kondisi ini, maka isu yang berkaitan dengan penegakan hukum dan lain-lain menjadi tidak relevan. Karena tadi ini spontanitas. Pertanyaannya, apakah pembelaan-pembelaan tadi masuk akal? Ini akan kita diskusikan. Ada salah satu advokat dari LBH Pelita Umat, Mas Chandra Purna Irawan itu mengatakan begini, kalau dia adalah sesuatu yang spontanitas, tapi kok di mobilnya Pak Presiden itu ada souvenir yang tadi ya dilemparkan, diberikan kepada publik yang sedang berkumpul. Ini kan kesannya memang sudah disiapkan sejak lama gitu ya. Sudah diantisipasi. Kemudian juga ada lagi suara-suara dari epidemiolog ya, yang mengatakan bahwa ini gak apa ya, sangat disayangkan gitu ya. Satu, ini bisa berbahaya bagi Presiden sendiri. Karena bagaimanapun ya, kita harus mengakui kondisi NTT itu rawan dalam konteks penyebaran COVID. Di sana angka testingnya, angka tracingnya tergolong yang paling rendah. Jadi yang namanya orang tanpa gejala, itu bisa jadi ada di mana-mana. Walaupun Pak Presiden ada di mobilnya, tapi di tengah kerumunan masa itu, kata epidemiolog ini sangat berbahaya. Bisa jadi, ini riskan buat beliau. Nah, pada sisi yang lain, juga dikatakan Pak Presiden ini harusnya menjadi contoh, menjadi teladan di dalam konteks penegakan progres ya, COVID-19. Kita ingat ya, WHO sendiri mengatakan, kalau kita bicara penanganan COVID-19, maka aspek leadership, aspek kepemimpinan, itu menjadi satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Itu kira-kira kata epidemiolog. Nah guys, ya kita coba ya, kita analisis, kita lihat kasus ini dengan lebih detail ya, juga lebih imbang. Guys, dalam pandangan gue, Presiden itu kan melakukan kunjungan kerja ke daerah, di masa pandemi itu bukan cuma sekali ini. Presiden datang ke satu daerah, rakyat itu kan gak setiap hari ketemu Presiden. Pasti banget ya, masyarakat itu akan antusias. Itu hal yang sudah bisa diduga. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang gimana-gimana. Itu udah hal yang biasa banget. Iya gak sih? Nah, gak masuk akal buat gue, bahwa itu tidak bisa diantisipasi oleh protokoler ke Presidenan. Iya kan? Kan gak mungkin nih Presiden lewat, terus tiba-tiba masyarakat kumpul gitu kan? Enggak kan. Pasti keramaian itu sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Dan ini mestinya sangat bisa diantisipasi. Apalagi guys, kalau kita lihat data yang ada sebelum-sebelumnya gitu ya, Pak Presiden tuh bukan sekali ini doang nih, di masa pandemi itu, memicu kepadatan, memicu kerumunan. Itu bukan sekali ini doang. Yang gue ingat ya, itu ketika Presiden mengunjungi korban gempa di Mamuju misalnya, Sulawesi Barat, itu juga terjadi kerumunan yang dahsyat guys. Karena ketika itu Presiden membagi-bagikan bingkisan ya, makanan kepada para korban gitu. Itu juga ada kerumunan. Dan itu pun jadi sorotan dari para netizen. Jadi again, poin gue yang pertama adalah, tidak masuk akal, kalau ini adalah spontanitas yang tidak mampu diantisipasi oleh pihak protokoler istana. Itu satu. Nah, yang kedua, catatan penting dari gue adalah, kalau misalnya, kita lihat, tadi ya, betul banget ya, yang dikatakan oleh beberapa netizen mengenai souvenir. Maksud gue gini, poin gue adalah, kita tidak melihat gestur Presiden, yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan kerumunan itu. Tadi Presiden melambaikan tangan, Presiden menyambut, bahkan Presiden melemparkan souvenir ke tengah kerumunan masa. Ini kan bisa ditarsirkan bahwa, beliau merasa nyaman-nyaman saja, dengan kondisi seperti itu. Nah, ini yang gue khawatirkan. Jadi artinya, akhirnya orang melihat bahwa, ada inkonsistensi dalam sikap Presiden. Nah, guys, apalagi ya, kalau kemudian kita kaitkan dengan, pernyataan Pak Mahfud Ende, yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, lo masih ingat kan ya? Kita tonton dulu nih videonya. Pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah akan menindak tegas, dan melakukan penegakan hukum, bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus kepada tokoh agama, dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga, agar mematuhi protokol kesehatan. Di video tadi ya, Pak Mahfud dengan tegas meminta, ya, agar para kepala daerah, kemudian juga aparat keamanan, itu menegakkan prokes dengan tegas ya. Intinya gampangnya tuh bahasanya tuh, negara tuh gak boleh kalah kira-kira begitu. Nah, jangan lupa nih guys, publik itu punya ingatan kolektif. Ketika hal-hal seperti ini terus menerus dibiarkan, maka orang akan menyaksikan sebuah inkonsistensi yang akan menimbulkan pertanyaan. Nah, gue ingin menempatkan ini ya, dalam satu gambar yang lebih besar ya, framework berpikir, atau apa namanya perspektif yang lebih besar. Ketika kita bicara situasi krisis seperti sekarang, maka yang kita butuhkan sebenarnya adalah trust ya, dari masyarakat kepada negara, kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah representasinya Pak Presiden Jokowi. Ya, ketika Presiden mengatakan, pandemi ini berbahaya, kita harus menghadapinya bersama-sama, kita harus menegakkan disiplin, ya, kita tidak boleh ceroboh, karena setiap orang bisa tertular corona misalnya, maka kita harus pastikan bahwa masyarakat percaya dengan statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah, kejadian ini, yang terjadi di Maumere, di Sika, ini bukan kejadian kecil. Dalam konteks yang gue bilang tadi, masalah trust masyarakat ini bisa sangat-sangat merusak. Pendukung-pendukung Pak Jokowi bisa saja memberikan berbagai pembenaran, tapi gue hakul yakin, pembenaran-pembenaran seperti itu tidak akan bisa mengubah pandangan masyarakat terhadap apa yang terjadi. Yang terjadi apa? Orang menangkap ada inconsistency. Orang menangkap ada ketidakseriusan dari pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan. Dan yang lebih berbahaya adalah kalau sampai kemudian orang menangkap, tidak ada equality before the law. Belum lagi ya yang gue sayangkan, ini beberapa pendukung presiden ya, ketika melakukan pembelaan-pembelaan itu somehow gak masuk akal. Misalnya ya, gak usah jauh-jauh deh dari beberapa viewers dari video-video gue ya, ketika nonton video gue sebelumnya yang juga ngebahas masalah ini mengatakan begini misalnya. Kan gue tanya ya, apa sih bedanya kerumunannya HRS dengan kerumunannya Pak Jokowi? Jawabannya begini, kalau kerumunannya Pak Jokowi dilakukan dengan niat baik, kalau kerumunannya HRS, FPI itu dilakukan dengan niat untuk memecah belah persatuan Indonesia. Pusing gak loh? Ya kan? Kan esensinya tuh bukan di situ. Esensinya adalah kita dilarang berkerumun, gitu kan ya, kita dilarang berkerumun. Kenapa? Karena everybody bisa tertular atau menularkan COVID kan? Kita gak bicara niat baik atau niat tidak baik. Ada lagi viewers gue yang bilang begini, bedanya adalah kalau Pak Jokowi itu kerumunannya ditimbulkan karena Pak Jokowi sedang melakukan tugas kenegaraan. Sementara kalau HRS kerumunannya terjadi karena beliau menikahkan putrinya. Asli gue gagal paham guys. Poinnya again bukan di situ, poinnya adalah menegakkan protokol kesehatan. Harusnya dia tidak dilanggar dengan alasan-alasan apapun juga. Nah guys kembali ke poin awal kita tadi mengenai trust ya. Dalam situasi yang berat seperti sekarang ini, yang bisa membuat kita bersama-sama bekerja untuk mengatasi kondisi krisis ini adalah trust. Dengan trust itulah, maka masyarakat dengan suka rela akan melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah. Sebaliknya ketika tidak ada trust, maka kita khawatirkan yang terjadi adalah masyarakat abai dan ketika masyarakat mulai abai, abai akan terjadi bahaya yang jauh lebih besar dan mengerikan. Ya, COVID ini tak kunjung bisa kita atasi dan semua orang akan merasakan dampak negatifnya. Jadi, poin yang gue mau garis bawahi adalah kepada para pendukung presiden, kepada para pembantu-pembantu presiden, please, berhentilah melakukan pembelaan-pembelaan yang tidak masuk akal karena masyarakat sudah cerdas dan melihat fakta. Ketika pembelaan itu dipaksakan, justru Anda semua tidak sedang membela presiden Jokowi, namun sedang merusak kredibilitas beliau di mata publik secara luas. Itu aja guys, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!